Salam anti korupsi terkait dengan banyaknya fenomena Crazy rich artis maupun keluarganya pasangannya terlibat dalam kasus korupsi maupun turunannya yaitu tindak pidana pencucian uang bahkan beberapa diantaranya menjadi tersangka artinya bahwa perbuatannya oleh penyidik diketahui sudah memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup Tentu ini menjadi perhatian bahwa kita tahu kehidupan para crazy rich, kehidupan para artis mereka membutuhkan uang yang banyak untuk memenuhi gaya hidupnya Beberapa kasus belakangan ini yang menjadi sorotan yaitu pertama Terkait dengan kasus antam Yang jual beli emas itu merupakan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan pasal 3 kerugian keuangan negara Kemudian kemarin baru saja diakui oleh Windy Idol bahwa dia telah mendapatkan SPDP Penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam tindak pidana pencucian uang Dan dalam korupsi PT Timah ada dua yang terkait yaitu pertama ada Helena Lim Kita tahu seorang crazy rich juga kemudian suami dari artis yang terkenal di Indonesia Yaitu Sandra Dewi Mengapa para pelaku ini atau para tersangka ini ditapkan sebagai tersangka Ini tentu kalau dari sisi hukum Menarik Karena sebelumnya mereka paling hanya bermain di ranah Lapisan atau layering dari utama Namun sekarang sudah menjadi aktor Sudah terlibat langsung Bahkan kalau kita ketahui terkait dengan pencucian uang Maka disitu kan ada pasal pasif yang Terima pasif ya dari pencucian uang Dimana disitu dijelaskan Bahwa Adanya unsur patut diduga Atau diketahuinya dari hasil kejahatan Selama ini Orang-orang crazy rich Selegram Kemudian juga artis Ataupun keluarganya yang Menjadi Dipanggil hanya menjadi saksi saja ya Karena belum cukup bukti untuk mengetahui atau patut diduga Walaupun secara logika sebenarnya tahu Tapi kan bukti bahwa dia mengetahuinya itu Belum cukup Tapi kalau misalnya Penyidik berani mentahkan tersangka Berarti diduga sudah cukup Kemudian juga Bahwa Fenomena Terlibat aktif ya dalam kasus korupsi Mendukung Kemudian memberikan sarana Ini juga sangat menarik Kita tahu bahwa Sebelumnya Para Misalnya crazy rich Kan tidak bermain dalam ranah Uang negara gitu kan Tidak bermain dalam ranah di BUMN Beberapa kasus Korupsi melibatkan crazy rich Biasanya Ya penipuan Penggelapan Investasi bodong Ya Ataupun kejahatan-kejahatan yang lain Namun ketika sudah merambah ke ranah Keuangan negara Maka disini Harus Kita sikapi Secara Cermat Ya Apakah memang Masyarakat Ya Sudah tidak bisa dibohongi lagi dengan investasi bodong Ataupun sudah sulit untuk mencari Uang dari sumber-sumber yang lain Tetapi ya sekali lagi Ini merupakan fenomena Yang harus dilakukan oleh penegah hukum Ya hukum berat Ya Kemudian yang kedua Aset recovery Kembalikan aset yang mereka korupsi Ya Kemudian yang ketiga Ya Ungkap setuntas-tuntasnya Siapa saja yang terlibat Ya Demi Untuk Ya Keadilan dan kepastian hukum Dan yang terakhir Melakukan upaya-upaya Pencegahan korupsi Dengan perbaikan sistem Penanaman integritas Maupun edukasi tentang korupsi Demikian Salam Antikorupsi Selamat menikmati